Syarat mengkosor sholat Mengkosor itu artinya Meringkas sholat 4 rokaat Menjadi 2 rokaat Yang 3 tetap 3, yang 2 tetap 2 Syarat yang pertama Safar yang dilakukan minimal 2 marhala Berarti kalau tujuannya Tidak sampai 2 marhala Tidak 84 kilo tadi ya Berarti tidak kosor sholat Terus, safar yang dikerjakan Sifatnya mubah Berarti untuk safar maksiat Tidak boleh Minimal safar wajib, sunnah, atau mubah Atau bahkan makroh Safar haram tidak boleh Terus, yang ketiga Mengetahui diperbolehkannya kosor sholat Ingat, kosor sholat itu boleh, bukan wajib Seandainya ketika safar dia sholatnya 4 saja gitu, sah Terus, yang keempat Niat melaksanakan kosor ketika takbiratul ikhram Tengah-tengah pas lagi sholat Baru niatan 2, tidak boleh Diulangi lagi Terus, yang kelima Sholat yang akan dikosor harus berjumlah 4 rokaat Terus, yang keenam Masih dalam keadaan safar ketika mengkosor Terus, yang ketujuh Tidak bermakmum pada orang yang sholat lengkap pada sebagian rokaatnya Berarti kalau kita bermakmum di belakang sholat yang tamam 4 rokaat, tidak boleh kosor Ngikut imam Kedelapan Adanya tujuan tempat tertentu Walaupun hanya menunjuk arah Syarat kesembilan Menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan niat kosor selamat sholatnya Seperti niat mau mengerjakan sholat 4 rokaat Terus, yang ke sepuluh Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan yang benar Seperti berhaji dan berdagang Bukan sekadar tamasnya atau jalan-jalan Terus, sebelas Telah melampaui batas kota Atau bangunan terakhir di kota tersebut Terima kasih telah menonton!